Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, nama ku Al Aku dari kelas 2B Ibnu Kaldun Di video ini kita akan belajar Tentang macam-macam wujud benda dan perubahannya Ada tiga wujud benda Yaitu ada cair dan gas Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk seperti wadahnya Misalnya air minum, minyak, susu, dan jus Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap dan tidak terpengaruh dengan wadahnya Misalnya batak, makanan, es batu, dan pakaian Benda gas adalah benda yang sukar Terlihat memiliki bentuk seperti wadahnya Dan bersifat menekan Misalnya udara dalam balon, gas LPG, dan uap air Benda bisa berubah wujud Ada yang membeku, mencair, dan menguap Perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku Perubahan benda padat menjadi cair disebut mencair Perubahan benda cair menjadi gas disebut menguap Supaya lebih jelas, kita lihat percobaannya Ya, dengan air dan es batu Perhatikan ya teman-teman Pada percobaan pertama, kita akan membuat es batu dari air Caranya kita tuangkan air ke dalam cetakan es batu Dan kita diamkan di kulkas selama beberapa jam Setelah beberapa jam air yang tadinya benda cair Menjadi es batu Dan es batu itu adalah benda padat Kesimpulan percobaan satu Perubahan wujud air menjadi es batu karena didinginkan Disebut membeku Dan lanjut ke percobaan yang kedua Yang dibutuhkan adalah es batu dan frying fan Dan sekarang kita masukkan es batu ke dalam frying fan yang panas Dan perhatikan ya teman-teman Es berubah menjadi air dan keluar asapnya Siap dari buahnya Saya lama-lama habis Karena menyiap Kesimpulan percobaan kedua Perubahan wujud air menjadi air karena adanya pemanasan disebut mencair Perubahan wujud air menjadi uap disebut menguap Terima kasih atas perhatiannya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas percobaan